Intro Tiga pemain timnas Singapura terkena kartu merah saat dihantam timnas Indonesia 4-2 pada leg kedua piala AFF 2020 Menyikapi insiden itu, Tatsuma Yoshida tak marah-marah kepada wasit Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu Supaya tidak ketinggalan informasi yang saya berikan Laga timnas Indonesia menghadapi Singapura pada bebak semifinal piala AFF 2020 Berlangsung dengan tensi panas di Stadion Nasional Singapura Sabtu 25 Desember 2021 Hingga akhirnya wasit harus mengeluarkan kartu merah sampai tiga kali Kejadian sial itu menimpas Singapura dan terjadi di setiap babak Kartu merah pertama diterima sepuan Baharudin pada menit ke-45 Karena sudah dua kali mendapat kartu kuning Selanjutnya giliran Ipek Irfan Pandi di babak kedua pada menit ke-67 setelah menjaga lari dari Irfan Jaya Kemudian di masa perpanjangan waktu, lagi-lagi pemain Singapura mendapatkan kartu merah Kali ini keeper mereka yaitu Hasan Suni di menit ke-119 akibat menghadang laju dari Irfan Jaya Biasanya banyak pelatih yang kerap menyalahkan wasit jika timnya merasa didogikan lewat keputusan-keputusan yang diambil di atas lapangan Namun hal tersebut tak berlaku bagi arsitek asal Jepang milik The Lion sejulukan timnya Singapura tersebut Pelatih berusia 47 tahun itu menerima keputusan wasit dengan lapang dada Menurutnya keputusan yang diambil pengadil pertandingan itu sudah cukup bagus meski harus menerima kekecewaan Tidak, pertandingan sudah berakhir, wasit tetaplah wasit Dia bilang pelanggaran ya pelanggaran Dia bilang kartu merah ya kartu merah Kami harus menerimanya dan itulah sepak bola Kata Tatsuma Yoshida usai laga dalam konferensi pers virtual Sabtu 25 Desember 2021 Itu merupakan informasi terkini seputar piala AFF 2020 Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube ini Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini